Selamat datang teman-teman, kita masih di Belajar Nesia Channel Sekarang kita akan membahas cara membuat laporan prakerin versi Belajar Nesia Channel yang diambil dari SMK Singaparna Di sini teman-teman nanti akan kita bagikan contoh dan file-file yang dibutuhkan untuk membuat laporan prakerin multimedia Di sini sudah saya simpan di Google Drive ada 5 contoh laporan multimedia Di sini yang kelima saya tidak dibagikan, ini belum beres, tapi yang keempat ini sebagian saya sudah rapihkan Bisa dilihat nanti teman-teman di sini ada di downloadnya, saya sudah direkap dalam sebuah blog Supaya bisa didapatkan secara gratis, ada pdf-nya, ada doc-nya juga Dan ada untuk percetakan, foto studio dan stasiun tv Notif ya, untuk sebagian laporan multimedia di percetakan Dan di foto studio itu untuk file doc dan file pdf-nya Ini belum rapih ya, terutama di margin ya Kalau nanti halaman juga sama, teman-teman bisa dilihat saja ya Untuk laporannya doc juga sama, nanti teman-teman bisa dilakukan hal yang seperti saya tutorkan di video ini Langsung saja saya akan contohkan salah satu yang saya ambil yaitu adalah Yaitu laporan pelakir multimedia di album magazine Seperti album majalah foto ya Di sini saya sudah download untuk album magazine-nya Nanti teman-teman ada dua file ya, kalau yang di share yang bentuk RAR Isinya itu sama saja, yaitu Microsoft Word Sedangkan yang untuk pdf-nya juga ada ya, di sini Nanti bisa kita lihat, akan kita bahas juga ya Terlalu diingatkan sekali lagi yang nanti yang di share Yaitu yang Word dan yang pdf ya, dalam bentuk RAR Karena di sini untuk doc-nya, yaitu digunakan Menggunakan LibreOffice, jadi tidak dibuka langsung di Microsoft Office Takut ada perbedaan, tetapi yang sudah saya coba ini tidak ada perbedaan Karena asalnya di google doc-nya, langsung saja daripada bingung bagaimana cara membuatnya Apasanya yang diperlukan, kita langsung saja pada tutorialnya Oke, teman-teman, sebelum kita buat dari awal Kita bisa buka dulu di sini, di laporan magazine ya Di sini, yang pertama kita bisa lihat untuk susunannya Bisa lihat di daftar isi, yaitu ada kata pengantar Barangkali nanti bisa disinkronkan dengan sekolahnya masing-masing Kalau mungkin ini sama ya Pendahuluan ada tujuan, manfaat, struktur, lokasi perakirin Lalu ada pengalaman kerja, kesesuaian program, uraian kegiatan, dokumentasi PKL Maksudnya, kesesuaian program itu pelajarannya didapat di tempat perakirin Sesuai atau sama dengan yang ada di sekolah, seperti itu Dan yang ketiga ada pembahasan ya Untuk bab tiga membahas dari apa yang akan diutarakan di dalam laporan perakirinnya Selama melaksanakan perakirin Dan yang B-nya itu adalah untuk pelaksanaan Maksudnya pelaksanaan ke teknis ya Ini untuk pengertian album Manggajin Dan yang selanjutnya Yaitu pelaksanaan atau pembuatan album Manggajin Ini semuanya sama Teman-teman nanti di Google Drive juga sama Kalau kita lihat disini Di album Stasiun TV ya Di versi PDF-nya Strukturnya semua sama Hanya yang perbedaannya di BAM 3 Yang di Stasiun TV ada pengambilan gambar audio Pemilihan gambar dan penyiaran Itu berbeda dengan pembuatan album Manggajin di Photo Studio Dan judul-judul yang lainnya Oke, kita langsung saja teman-teman Cara membuatnya Kebetulan disini saya menggunakan aplikasi LibreOffice Ini caranya tidak akan jauh berbeda Menggunakan Microsoft Office Langkah pertama kita style dulu Untuk margin dan perempor Pemperhormatan Disini Format Lalu ada page style ya Seperti biasa Yang kita lakukan Yaitu menggunakan Kertas A4 Dengan beberapa Settingan margin Oke, bisa dilihat disini Satuannya sudah cm Dan untuk margin lab Kita masukkan 4 cm Right kita masukkan 3 cm Top masukkan 4 cm Dan bottom kita masukkan 3 cm Oke, seperti itu Kalau sudah Kita tinggal tekan OK saja Otomatis disini marginnya menjadi menyempit Perlu diketahui disini Yang harus disetting setelah itu Yaitu adalah Pembuatan halaman Teman-teman disini Bisa dilihat di halaman Di cover itu tidak ada halamannya Lembar pengesahan Dan dimulai dari Kata pengantar Dengan Halaman I1 Dan daftar isi ke halaman I2 Ini bagaimana Cara membuatnya Kita kembali Ke dokumen kosong yang tadi Selanjutnya Teman-teman Kita bisa Masuk disini Ada pemformatan Di style Kalau teman-teman tidak ada Bisa masuk Format Lalu ada Style Ada page style Yang tadi Untuk mengatur kertasnya Sedangkan untuk Memunculkan Tab di sebelah kanan Bisa masuk di view Lalu ada Style disini Atau menekan F11 Setelah itu Teman-teman silahkan Cari disini Ada page style Kita buat dulu Untuk New ya Klik kanan New Disini Kita buat Halaman Judul ya Atau halaman Tanpa Halaman Tanpa Angka Jadi tidak ada halamannya Kita tekan Apply Oke saja Selanjutnya Kita Kita buat kembali Klik kanan New Lalu kita buat Halaman I Halaman itu Mulai dari Kata pengantar Dan daftar isi Dan selanjutnya Setelah itu Kita buat kembali Dengan New Halaman Angka Halaman Angka itu Nanti akan Dimulai Di bab 1 Untuk pendahuluan Oke kita sudah Punya 3 halaman Kita Modify dulu ya Yang ini Caranya kita ke Page style Yang ini atur juga Seperti yang tadi Yaitu 4 3 3 Ini ambil 4 Ini 3 Untuk halamannya Disini Masih 1 2 3 Kita geser ke atas Menjadi Non Jadi tidak ada halamannya Untuk halaman judul Kita Masuk Ke Organizer Dan Organizer Tetap ada di halaman judul Kita tekan Oke Halaman judul Selanjutnya Untuk halaman i Kita Modify Kembali ya Klik kanan Dimodify Yang tadi Untuk halaman i Tetap di halaman i Setelah itu Kita masuk page Kembali Yang tadi 4 3 4 3 Ya Nah disini Kita ubah Menjadi halaman i Untuk page number nya Kita tekan Oke Oke Seperti itu Dan selanjutnya Kita membuat halaman angka Ya Klik kanan Modify Dan selanjutnya Kita masukkan kembali 4 3 4 3 Perlu diingat Bahwa untuk aplikasi LibreOffice ini Gratis ya Teman-teman bisa Mendapatkannya langsung di google Dengan mengetikan LibreOffice Download aja Ini gratis ya Bila dengan microsoft office Berbayar Ini gratis Tekan oke Oke Kita sudah punya Disini ada Beberapa ya Caranya Kita tulis dulu Apakah settingannya Sudah benar Halaman judul Judul Kita klik 2 kali Tadi ya Di halaman judul Oke Tidak Berubah Karena memang Settingan awalnya Sama dengan halaman judul Setelah itu Teman-teman Kita Enter saja Disini untuk judul Dan selanjutnya Untuk lembar pengesahan Ya Lembar pengesahan itu Dibuat Untuk Mengesahkan Nanti Yang Memberikan Tanda tangannya Kepala sekolah Dan semua Yang bersangkutan Selanjutnya Kita masuk Ke daftar isi Yaitu Halaman I Jadi kita masuk dulu Insert More Brick Lalu ada Manual Brick Ya Disini kita pilih Ada halaman I Yang tadi ya Lalu ada Change Number Dan kita mulai Dari Satu Lalu tekan Oke Oke Disini bisa dilihat Yang ini Tidak halaman Pengesahan Dan sekarang Ini adalah Kata pengantar Kata pengantar Kita Ball dulu Disini Untuk Ukurannya Dan ketiga Di bawah Disini Halaman I Kita tambahkan Untuk Insert Page Number Otomatis disini Menjadi I Bisa diketengahkan Dengan Control E Oke Seperti itu Sekarang Tinggal kita Enter Enter Dan dimasukkan Disini Sudah menjadi I2 Oke Kita sekarang Masuk Ke Pendahuluan Insert More Brick Manual Brick Lalu Pilih Halaman Angka Saya ulangi Insert More Brick Kita ulangi lagi Insert More Brick Manual Brick Kita pilih Page Brick Dan dipilih Halaman Angka Change Number Mulai dari Angka 1 Kita Oke Pilih disini Bab 1 Enter Pendahuluan Oke Kita Rapikan Dulu Untuk Halamannya Ini Halaman Angka Kita Tambahkan Page Number Sudah di Halaman 1 Tinggal Disimpan Di Tengah Atau Di Pinggir Disesuaikan Dengan Apa Yang Di Perintahkan Oleh Gurunya Atau Tim Dari Pembuat Format Laporan Itu Sendiri Oke Kita Cek Dulu Disini Untuk Judul Tidak Ada Halaman Pengesahan Juga Sama Untuk Daftar Isi Sudah Ada Kata Pengantar Maksud Saya Dan Daftar Isi Disini Ya Tadi Tidak Termasuk Daftar Isi Kita Perbesar Dulu Dan Selanjutnya Disini Ada Pendahuluan Oke Seperti Itu Untuk Pemformatan Kertas Dan Halaman Sudah 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 Dibereskan Dan Selanjutnya Tinggal Memasukkan Dari Laporannya Disini Admin Tidak Menjelaskan Secara Keseluruhan Akan Menjelaskan Secara Pemformatan Yang Sederhana Dan Karena Langkahnya Sama Diulang Ulang Saja Untuk Membuat Format Jadi Selanjutnya Teman Teman Bisa Ditirukan Atau Melakukan Hal Yang Sama Kita Buat Dulu Untuk Halaman Judul Caranya Teman Teman Untuk Masuk Di Halaman Judul Saya Asumsikan Disini Teman Teman Sudah Mempunyai Text Jadi Tinggal Kita Kopas Saja Seperti Ini Kita Masukkan Disini Rata Tengah Dan Untuk Judulnya Kita Kasih Ball Dengan Control B Dan Untuk Di Bagian Namanya Kita Berikan Dulu Untuk Rata Kiri Seperti Ini Atau Control R Sama Selanjutnya Kita Geser Supaya Ada Di Tengah Kira Kira Ini Di Ya Disinilah Kalau Teman Teman Bisa Nanti D Sesuaikan Saja Ya Oke Ya Ini Untuk Kebetulan Sekolah Yang Saya Ampu Yaitu SMK Singapana Itu Swasta Ya Dalam Bentuk Keesan Kita Perbesar Dulu Kita Masukkan Disini Semuanya Untuk Default 12 Dan Untuk Lenspassing Kita Masukkan 1,5 Oke Kalau Kalau Sudah Tinggal Kita Dimasukkan Saja Untuk Judul Teman Teman Disini Menggunakan 14 14 PT Dan Selanjutnya Sama 12 Nanti Teman Teman Tinggal Disesuaikan Dengan Kebutuhan Disini Saya Menjelaskan Cara Memformatnya Membuat Formatnya Tinggal Diaturan Tentu Terkadang Setiap Sekolah Peraturannya Berbeda Jadi Silahkan Diambil Cara Memformatnya Kalau Ada pun Ada berbeda Dengan Contoh Nanti Tinggal Di Rubah Saja Sedikit Sedikit Oke Yang ini Kita Ganti Menjadi 13 Dan Selanjutnya Yang ini Jadi 14 Untuk PT Dan Terlalu Renggang Hanya Untuk Yang ini Kita Masukkan Satu Spasi Dan Bagian Ini Juga Sama Satu Spasi Sedangkan Yang ini Kita Enter Oke Bagian Judul 1,5 Bagian Yang ini 1 Sebentar Kita Buang Bagian Bawah Yang ini Seperti Itu Oke Kalau Sudah Teman Teman Sekarang Kita Lanjut Di Bagian Lembar Pengesahan Disini Ada Lembar Pengesahan Kita Delete Dulu Untuk Yang Tadi Untuk Lembar Pengesahan Nanti Disini Kita Kopas Dulu Untuk Tulisannya Kita Kasih Jangan Dikasih Bol Lalu Kasih 1,5 Ya Dan Disini Yang Diambil Yaitu Yang Mendatangani Ada Pembimbing Pembuatan Laporan Bisa Dilihat Ini Terlalu Kebanyakan Kita Kasih Rata Tengah Saja Ya Dan Laporan Petugas Sidang Ya Oke Seperti Ini Kita Kasih Bol Dulu Untuk Nick Ya Nick Atau Nip Barangkali Ada Yang Punya Kita Ambil Rata Kiri Saja Teman Teman Seperti Ini Iya Selanjutnya Yang Ini Terlalu Renggang Kita Kurang Menjadi Satu Saja Dan Untuk Yang Terakhir Yaitu Mengetahui Bapak Kepala Sekolah Ya Oke Seperti Ini Kurang Lebih Untuk Kitty Mangsanya Kita Ambil Di Sebelah Kanan Iya Seperti Ini Untuk Lembar Pengesahan Selanjutnya Kita Masuk Di Kata Pengantar Kata Pengantar Sendiri Ya Saya Sudah Dibuatkan Jadi Supaya Tidak Terlalu Banyak Untuk Menjelaskan Dan Kuotanya Juga Teman Teman Jadi Secara Garis Besarnya Disini Dalam Kata Pengantar Ada Panjatkan Puji Dan Syukur Ya Seperti Biasa Lalu Diberi Alinea Seperti Ini Tinggal Ditarik Di Bagian Atas Ini Juga Sama Dan Untuk Ucapan Terima Kasih Sebelumnya Disebutkan Juga Di Tempat Anda Membuat Tempat Plakerin Dan Judulnya Dengan Perancangan Produk Album Semua Haji Nanti Bisa Diganti Kalau Menggunakan Kata Pengantar Yang Ini Tentunya Tidak Menggunakan Catatannya Plagiarisme Seperti Itu Kita Berikan Rata Kiri Rata Kanan Selanjutnya Disini Kepada Bapak Kepala Sekolah Dulu Kita Berikan Penomoran Otomatis Kita Hapus Kepada Bapak Sekolah Terus Kepada Pemimbing Lapangan Kajur Atau Kepala Jurusan Dan Kepada Pemimbing Selanjutnya Kepada Teman Teman Dan Kepada Ibu Bapak Dan Semua Pihak Yang Menukung Seperti Itu Untuk Penyampaian Terima Kasih Selanjutnya Teman Teman Diubah Untuk Jenis Font Yaitu Times Nyuroman Seperti Ini Oke Ini Satu Sudah Sekarang Tinggal Kita Masuk Di Daftar Isi Ini Di Daftar Isi Lumayan Agak Panjang Untuk Penjelasannya Oke Selanjutnya Untuk Daftar Isi Disini Kita Saya Sudah Siapkan Untuk Nomor Halaman Dan Lain-lainnya Karena Ini Saya Hanya Mempresentasikan Cara Membuat Style Dan Isinya Saja Ada pun Contohnya Nanti Teman-teman Bisa Dilihat Di Bagian Link Di Deskripsi Oke Nanti Teman-teman Silahkan Ketik Dulu Seperti Ini Bisa Menggunakan Dua Spasi Atau Kita Juga Bisa Di Manual Atau Menggunakan Cara Otomatis Sekarang Kalau Teman-teman Sudah Ada Kita Blok Dulu Semuanya Lalu Ada Style Lalu Ada Edit Style Di Bagian Kembali Lagi Style Ada Edit Style Di Bagian Tab Di Sini Kita Bisa Memilih Untuk Bagian Lab Kita Pilih 0 Lalu Kita Gunakan Apply Selanjutnya Kita New Kembali Kita Pilih Right Atau Kanan Lalu Kita Pilih Titik Titik Disini Dan Kita Masukkan Disini Misalkan 13 cm Jadi Panjang Dari Titik Itu Sebanyak 13 cm Kita Apply Dulu Disini Jadi Ada Dua Teman-teman Setelah Itu Kita Tekan Oke Bisa Dilihat Disini Di Bagian Kata Pengata Kita Ini Gambar Eh Maaf Susah Jarak Menjadi Sama Teman-teman Tinggal Di Tab Saja Ini Juga Sama Tinggal Di Tab Saja Itu Cara Membuat Daftar Isi Jadi Tinggal Menggunakan Tab Style Eh Maksud Ya Style Pada Tab 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 Oke Seperti Itu Nanti Teman-teman Tinggal Dirapikan Saja Dan Kita Beli Eh Beri Disini 1,5 Untuk Daftar Isinya Tentunya Sudah Lengkap Ya Dengan Apapun Itu Yang Dibutuhkan Ini Sudah Rapi Teman-teman Dan Yang Selanjutnya Itu Bab Pendahuluan Disini Sama Saja Sama Saja Tinggal Teman-teman Melakukan Pemformatan Seperti Yang Sudah Saya Utarakan Ya Di Contra Saya Rata Kiri Kanan Lalu Berikan 1,5 Seperti Ini Untuk Bagian A Kita Bisa Menggunakan Otomatis Disini Kita Pilih Capital More Number Kita Bisa Pilih Ada A Capital Kita Tekan Oke Saja Kita Hapus Bagian A Manualnya Penulisan Manualnya Oke Seperti Ini Untuk Memasukkan Bagian B Seperti Otomatis Teman-teman Bisa Yang ini Dikopi Dulu Seperti Itu Lalu Dihapus Ganti Dengan Bagian Bawah Seperti Itu Oke Sebentar Kita Ada Yang Terhapus Sedikit Ini Harusnya Tidak Pakai Tab Kita Ulangi Untuk Bagian B Kita Hantar Dulu Bagian Sini Ini Sudah Bagian B Dan Kita Bisa Hapus Style Maksud Saya Bisa Hapus Untuk Text Jadi Ini Bagian B Untuk Bagian A Juga Teman-teman Bisa Melakukan Hal Yang Sama Jika Ingin Menggunakan Cara Otomatis Number Biasanya Ini Menjadi Penilaian Karena Menggunakan Cara Otomatis Number Itu Hasilnya Nanti Akan Lebih Rapih Ini A A A kecil Kita Pilih Dulu A kecil Atau Formatnya Tidak Sama Bisa Di Morse Saja Lalu Tekan OK A Yang Ini Kita Buang Ya Kita Rapihkan Dulu Untuk A Oke Kita Copy Saja Bagian B Ini Sudah Oke Kita Enter Dulu Oke Ini Sudah Ada Bagian B Kita Hapus Oke Dan Untuk Tulisannya Kita Masukkan Saja Angka Satu Seperti Yang Tadi Nanti Teman Teman Untuk Bisa Digabungkan Atau Maksudnya Bisa Disamakan Untuk Jaraknya Bisa Menggeser Di bagian Atas Disini Oke Seperti Itu Tinggal Disamakan Saja Bagian C Ini Juga Sama Bagian C Dan Kita Hapus Oke Seperti Inilah Kurang Lebih Nanti Teman Teman Selanjutnya Untuk Pemformatan Juga Sama Tinggal Masukkan Masukkan Saja Semuanya Bahan Bahannya Contoh Contohnya Sudah Ada Di Dalam Link Di Deskripsi Malah Sudah Saya Jelaskan Berikut Referensinya Juga Laporan Ini Dikutip Juga Dari Mana Untuk Daftar Pustakanya Penulisan Juga Nanti Sudah Di Ada Di Sana Oke Kita Cek Dulu Di Bagian Atas Oke Ada Logo Yang Tertinggal Ini Jadi Ada Titik Kita Hapus Saja Juga Sama Kita Hapus Oke Oke Nanti Teman 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 Kalau Bermasalah Dengan Tab Seperti Ini Ketika Diklik Tab Lalu Langsung Ada Titik Style Sudah Terisi Jadi Tinggal Digunakan Untuk Spasis Saja Oke Seperti Ini Sajalah Tinggal Di Ambil Simple Saja Selanjutnya Masukkan Masukkan Gambar Kita Masukkan Gambarnya Dulu Sebentar Gambar Dan Foto Berarti Kita Masukkan Ke Atas Caranya Sama Tinggal Kita Drag Saja Kedalam Laporan Akan Kita Masukkan Cuma Disini Di Libre Di Libre Office Kita Memilih Bagian Atas Maksud Saya Jadi Penempatan Penempatan Gambar Itu Web Kalau Nggak Salah Namanya Itu Web Itu Di Bagian Atas Oke Seperti Ini Terakhir Kita Masukkan Fotonya Fotonya Kita Masukkan Sama Ya Tinggal Di Drag Saja Lalu Kita Pilih Posisinya Ya Posisi Dari Foto Ya Kita Cut Dulu Kita Pilih Fotonya Simpan Simpan Di Bagian Tengah Oke Nanti Teman-Teman Juga Di Bagian Alinea Disini Di Kalau Misalkan Ada Permasalahan Seperti Ini Menambahkan Jadi Tab Menjadi Titik-titik Banyak Memanja Kita Jadi 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 Di Tab Nanti Ada Titik-titik Supaya Tidak Keluar Titik-titik Tinggal Ditarik Saja Seperti Itu Tinggal Dihapus Oke Selanjutnya Teman-teman Silahkan Dilanjutkan Saja Mohon maaf Bila Ada Kesalahan Atau Ada Penjelasan Yang Kurang Jelas Atau Ada Kesalahan Dari Tutorial Ini Terima Kasih Sudah Berkunjung Dan Sudah Menjelaskan Silahkan Nanti Di Download Untuk Filenya Ya Yang Ada Di Deskripsi Selebihnya Silahkan Teman-teman Di Atur Sendiri Saja Barangkali Ada Kekurangan Kekurangan Dalam Tutorial Ini Bisa Disempurnakan Atau Di Perbaiki Oke Itu Dulu Teman-teman Terima kasih Untuk Kunjungannya Di Channel Belajar Nesya Mudah-mudahan Bermanfaat Salam Belajar Nesya Channel On Tidak Nesya Tidak Al M далее Bermany Nesya Su Tidak Ennji Si Tidak Esa Em